Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti kelas summer Sejarah Gereja dan Roh Nubuat. Pada saat ini, saya akan menyampaikan tentang Ellen White dan Kitab Suci. Segenap umat Advent menghargai kehidupan dan pelayanan Ellen White. Ia meninggal pada tahun 1915. Nyonya White yang hidup dan pelayanannya diakini oleh anggota Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh memenuhi kriteria seorang nabi, menulis secara luar biasa, mewariskan sekumpulan karya tulis yang menuntun gereja sejak pembentukannya. Salah satu topik yang menarik minat orang-orang yang mengenal Ellen J. White dan yang menjadi bahan perdebatan adalah hubungan tulisannya dengan Kitab Suci. Hasil dari banyak perdebatan tentang masalah ini membingungkan beberapa orang. Tetapi, sebagian didorong oleh pengagum yang dengan maksud baik menyatakan bahwa tulisannya setara dengan Alkitab, kemudian dimaksudkan untuk menjadi perpanjangan tangan atau tambahan dari Alkitab dan dapat digunakan sebagai dasar doktrin. Ellen White adalah seorang yang setia mentaati kebenaran Alkitab yang menggunakan Kitab Suci sebagai landasan dan ciri khas tulisan-tulisannya. Apa yang dia pikirkan tentang Alkitab muncul di awal pengalamannya sebagai perintis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Dalam menceritakan pengalaman orang-orang yang meninggalkan Gereja Mereka dan memimpin dalam pergerakan Advent, dia mengatakan bahwa sejak awal mereka mengambil posisi bahwa Alkitab dan hanya Alkitab saja yang akan menjadi penuntun mereka. Alkitab merupakan otoritas tertinggi bagi Ellen White. Bahkan, ketika dia telah menerima penglihatan yang berisi instruksi langsung dari Tuhan tentang topik tertentu, dalam memberikan nasihat dalam beberapa kasus terkait orang tertentu, Ellen White pertama-tama dan terutama menunjuk pada Alkitab. Ellen White melihat Kitab Suci sebagai sesuatu yang utama, mendasar, membimbing, dan sangat menentukan dalam hal iman dan tindakan. Dia tetap berpegang pada pandangan Alkitab, bahkan ketika dia telah menerima penglihatan tentang masalah tertentu. Hanya saja ketika mereka yang bersangkutan menolak keras untuk membatasi jalan mereka atau menolak untuk diarahkan pada Kitab Suci, Ellen White merasa perlu untuk mengarahkan mereka pada nasihat yang terkandung dalam penglihatannya. Tulisan-tulisan Ellen White bukanlah tambahan atau perluasan dari Kitab Suci, melainkan diuji oleh Alkitab. Berkali-kali, dia berusaha untuk memperjelas bahwa tulisannya adalah sekunder dan diuji oleh Kitab Suci. Tuhan tidak memberikan terang tambahan untuk menggantikan firmannya. Terang ini adalah untuk membawa pikiran yang bingung kepada firmannya. Sepanjang hidupnya, Ellen White dengan tegas mendorong orang untuk kembali ke Alkitab dan membaca serta menyerapnya. Ia memohon agar orang banyak jangan melihat tulisannya sebagai tambahan kepada Alkitab, tetapi merupakan sebuah usaha Allah untuk memberikan penjelasan atas beberapa masalah. Lebih lanjut, Ellen White tidak percaya bahwa tulisannya melebihi atau melewati Alkitab. Ellen White dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa tulisannya tidak boleh dipandang atau diterapkan sebagai aturan iman Kristen. Alkitab bukan tulisannya menjadi standar bagi iman dan perilaku orang percaya. Tulisan-tulisannya dimaksudkan untuk menegur, mengoreksi, menasehati, dan membimbing orang kembali kepada Alkitab, di mana semua yang diperlukan untuk keselamatan dan pertumbuhan Kristen dapat ditemukan. Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan doktrin dan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab yang harus menjadi pengakuan iman kita. Apa yang Ellen White tuliskan tidak dimaksudkan untuk diperlakukan dengan sikap menggamaikan. Tulisan-tulisannya dimaksudkan untuk memainkan peran penting dalam kehidupan orang percaya, untuk menyoroti dan meninggikan kebenaran kitab suci, dan untuk mengarahkan orang kembali kepada Alkitab. Wahyu yang memiliki otoritas dan tidak dapat salah dari kehendak Allah dan merupakan standar karakter penyingkap doktrin dan ujian pengalaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.